Saya bekerja sebagai debt collector atau penagi utang. Seorang penagi utang harus mempunyai prinsip raja tegah, tidak ada kenal kasihan. Kalau saya lembek berarti saya tidak dapat komisi, karena saya dibayar komisi sebesar 20 persen. Sebesar untuk saya. Setelah saya melakukan pekerjaan itu, saya merasa tidak tenang, dihantui rasa cemas. Apa yang saya lakukan di tempat kerja, penagi utang itu kadang terbawa sampai ke rumah. Di rumah juga saya emosional, saya omongnya kasar, saya merasa tidak tenang. Tapi mendongkrak penghasilan keluarga saya, tapi semuanya serba tidak tenang, saya tidak tenang dalam bekerja. Tapi saya bukannya senang, saya merasa makin tersiksa. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti menjadi penagi utang. Terima kasih telah menonton!